Bismillah, Alhamdulillah, wa asyadu ala ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man yahtihillah faqad rasyada wa mayyudhlilhu faqad ghova Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad amma ba'du fa inna astagal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finar Bapak Ibu Muslimin Rahimahkumullah kita lanjutkan kitab Riyadu Solihin hadis nomor 19 wa'an zirrin ibni hubaisin kola zirrin bin hubes ini salah satu salah seorang tabiin dia berkata tabiin itu orang-orang yang hidup di zaman sahabat tidak mendapati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia berkata zirrin bin hubes ataitu sofwan ibna asalin radiyallahu anhu saya mendatangi sofwan bin asal sofwan bin asal ini adalah salah seorang sahabat nabi beliau pernah hidup beliau itu hidup bersama dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mendapati banyak penjelasan-penjelasan ilmu islam dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beliau itu didatangi oleh zirrin bin hubes zirrin bin hubes asaluhu dia berkata saya bertanya kepadanya bertanya anil maski alal hufain tentang mengusap dua penutup kaki atau dalam bahasa Arab disebut dengan khof jadi kita istilahkan supaya kita mudah dan paham istilahnya adalah sebutannya khof khof itu bisa berupa kaos kaki ibu-ibu yang pakai kaos kaki misalnya penutup kaki kalau terbual dari kulit sampai mata kaki atau sepatu atau sepatu kaos kaki atau sepatu yang menutupi kaki itu namanya khof nah zirrin ini bertanya kepada soffan tentang mengusap khof pada waktu berwudhu jadi di dalam agama kita di dalam islam itu kita diajari bagaimana menghidupkan sunnah nabi pada saat kita berwudhu itu tidak mengusap kakinya tapi yang diusap adalah penutup kakinya kemudian sholat loh apakah boleh makanya ini boleh pada waktu bagaimana pada waktu melakukan safar pada waktu melakukan perja perjalanan yang pakai penutup kaki yang pakai sepatu itu boleh sholat pakai sepatu boleh kalau di zaman nabi salam dulu nah itu tempat sholatnya itu tidak sebagaimana sekarang ini tempat sholatnya turob tempat sholatnya shohara shohara yaitu pasir itu tempat sholatnya jadi langsung alasnya itu pakai kenapa pakai pasir makanya ada orang yang tidak paham dari orang Arab badui itu tidak tahu kalau itu adalah masjid masjidnya tidak seperti ini masih bisa digunakan lalu-lalang orang Arab badui itu masuk ke salah satu bagian tempat di bagian tertentu masjid itu kemudian kencing di masjid itu di bagian tinah yatil masjid di bagian tertentu dari masjid kencing di situ karena tidak tahu kalau itu adalah masjid akhirnya banyak orang mencaci menghardi menegur mengatai-ngatai kepadanya itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi sallam melarang sahabat biarkan saja dia kencing tidak usah dimarah-marahi tidak usah dicaci-maki nanti kalau dimarah-marahi sungkan malah nyiprat-nyiprat malah tutup akhirnya muncrat-muncrat pindah-pindah akhirnya najisnya itu tidak pada satu tempat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi sallam memerintahkan supaya para sahabat mengambil timba berisi air kemudian disuruh untuk menyiram pada tempat yang di situ tadi digunakan untuk kencing setelah itu suci sudah disiram begitu saja itu karena arah batu itu tidak paham tidak mengerti dan masjidnya pada waktu itu pakai tanah langsung pasir jadi tidak sebagaimana kita kalau cara pembersihannya tentunya berbeda nah itu menjadi pelajaran bagi kita jadi kalau tidak tahu ilmu ya belajar kita kalau tidak mengerti belajar kita akan diajari kalau kita belajar kalau kita mempelajari kepada sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis karena Allah sendiri sudah mengingatkan di dalam Al-Quran tugasnya Rasulullah dan juga para ustad para ulama para kiai para mubalek tugasnya itu apa yu'allimukum yu'allimuhum wa yuzakihim yu'allimuhumul kitab wal hikmah mengajarkan Al-Quran dan hadis mengajarkan ilmu-ilmu Islam dengan sumbernya yaitu Al-Quran dan hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi walihi wassalam nah demikian juga dalam hadis ini sholat pakai sepatu boleh sholat pakai kaos kaki boleh kalau itu menjadi musafir atau dalam keadaan sakit boleh menggunakan khof itu boleh nah ini Zirin bin Hubez ini bertanya kepada Sofan anil maski alal kufain 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 jadi berwudu menggunakan penutup kaki pengusapannya itu bagaimana fakola maka Sofan bin asal berkata maja a bika ya zirun apa yang menyebabkan datang apa yang datang bika denganmu wahai zirun kamu datang kepada saya ini tujuan apa maksud mu apa kamu punya niat tujuan apa datang ke saya kata sahabat nabi ini fakultu maka aku berkata kata zirun ibtiho al ilmi tujuan saya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari ilmu untuk mencari ilmu islam yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya supaya didapat kepada orang yang berilmu orang yang alim yang mengerti ilmunya yang tahu betul dari sumber asalnya itu sahabat nabi karena sahabat itu mereka hidup di zaman nabi mereka ngaji bersama nabi mereka tahu turunnya ayat-ayat al-quran kepada nabi sallallahu alaihi salam kejadiannya bagaimana turun ayat kemudian nabi sallallahu alaihi wassalam mengajarkan kepada mereka ilmu ilmu islam jadi tujuan saya kata tabi ini ibtiho al-ilm mencari ilmu fakola maka sahabat ini berkata inal mala'i kata sesungguhnya para malaikat tado'u ajakni hataha li tolibil ilmi meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu ridon bimayat lubu karena merasa ridho senang dengan apa yang dia cari jadi ini salah satu diantara keutamaan kalau kita ini mau ngaji pak bu jadi kalau kita ini mau ngaji kita mau belajar kita mau mempelajari islam itu malaikat meletakkan sayapnya dan mendoakan rohmat dan ampunan malaikat itu senang doanya malaikat itu makbulah diterima oleh Allah subhanahu wata'ala karena malaikat itu al-kiram al-baroroh malaikat itu mulia doa-doanya itu terangkat didengar dan diijabai oleh Allah subhanahu wata'ala ini sebagaimana juga di dalam hatis yang lain majitama'a kaumun tidaklah berkumpul satu kaum jadi tidak berkumpul di rumah diantara rumah rumahnya Allah subhanahu wata'ala maksudnya adalah masjid ini tidak santai ya datang ke masjid untuk membaca mempelajari kitab Allah mempelajari dinul Islam ila nazalat alaihimus sakinah kecuali datang kepada mereka ketenangan jadi Allah akan mencurahkan asakinah ke dalam lubuk hatinya orang yang datang ke masjid untuk tolabul ilmi kemudian belas kasih Allah itu meliputi mereka kemudian dibanggakan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di langit sana Allah membanggakan diantara para malaikatnya membanggakan siapa orang-orang yang datang ke masjid tujuannya adalah untuk tolabul ilmi tujuannya adalah untuk mencari ilmu jadi kita luruskan niat kita hadir ke masjid ini apa kita kesini tujuannya untuk ngaji tujuannya untuk mencari ilmu dengan sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis kalau yang saya sampaikan yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz yang menyampaikan bukan bersumber tidak berdalil dari Al-Quran dan sunnah ya tidak usah diterima tidak usah diambil dan tidak perlu diamalkan tetapi kalau yang disampaikan datang kepada kita dalil dari Allah jelas Al-Quran dibacakan kemudian hadis Nabi juga dibacakan maka tidak ada pilihan lain mendengar dan taat itu akan mendapatkan rahmat dari Allah dan itulah sifatnya orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman itu mereka mendengarkan nasihat Al-Quran mereka mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis kemudian mereka mengikutinya mereka mengikuti apa yang diserukan apa yang disampaikan ada perintah ditaati ada larangan diting ditinggalkan dan itulah Islam jadi kita mengamalkan Islam itu sebenarnya mudah tidak usah susah-susah asalkan kita mau kita paham kita mengerti dalil Al-Quran dan hadis tidak usah ragu-ragu kita imani kita terima kemudian kita amal amalkan jadi tidak usah ragu-ragu untuk mengamalkan sesuatu yang jelas sumbernya kalau tidak jelas tidak perlu untuk diamalkan karena itu nanti tidak akan mendatangkan kebaikan-kebaikan istilahnya nanti kita sudah susah payah melakukan amal-amal soleh menurut pandangan kita ternyata memayahkan kita nanti di akhirat tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ternyata amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w siapa yang melakukan satu amalan tidak ada dalilnya tidak ada tuntunannya tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis bahwa Roddun Amardudun Roddun Amardudun itu tertolak tidak diterima woyrumak pula tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya nanti pada akhirnya ya amilatun nasibah amilatun nasibah amilatun amilatun ujuhu yawma izin khosi'ah amilatun nasibah taslanaron hamiyah tusqo min ayinin aniyah la'isalahum to'amun illa min wari' dan seterusnya amilatun nasibah banyak melakukan amal-amal yang dipandang soleh tapi memayahkan di akhirat kenapa tidak mendatangkan hasil tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kebaikan yang seharusnya didapatinya nah supaya kita bisa mengerti dan membedakan ini amalannya sesuai dengan tuntunan apa tidak maka kita perlu mengaji kita perlu mempelajari Islam ini dengan sumbernya bukan apa katanya jadi langsung kita dengar kita buka kita pelajari kalau memang itu benar-benar dalil yang dibacakan maka kewajiban kita adalah sam'an wa ta'atan mendengar dan mentah mentah hati nah jadi kembali kepada hadis yang kita pelajari orang yang mempelajari ilmu Islam maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang sangat banyak sekali salah satunya adalah para malaikat itu meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena merasa senang dengan apa yang dia tuntut kita mengaji juga diajari oleh Nabi dalam hadis ini kita mengaji ini harus merasa ridho jadi kita tolak boleh ilmi kita harus merasa ridho atau merasa senang mpun sampai kalau jenengan ngaji mendapati ilmu yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan hadis kemudian kita tidak senang kemudian kita murka kita marah kita tersinggung karena sakit hati ngaji kok nyinggung ngaji ini mulai nyinggung dengan apa yang dia kerjakan padahal yang menyampaikan tidak tahu misalnya kalau makan itu ya jangan tangan kiri karena makan tangan kiri itu perbuatannya makan tangan kiri perbuatannya kalau itu perbuatannya setan berarti kaya biasanya pakai makan tangan kiri terus ngaji nyinggung nyinggung padahal itu adalah kebaikan karena apa yang disampaikan beritanya sumbernya jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri tapi Nabi memerintahkan kul biyaminika makan dengan tangan kanan makan otot makan kerupuk makan jajan kemudian suguhan pakai tangan kiri itulah bukan saya yang menyampaikan jenengan kul biyaminika wakul bismillah kalau makan baca bismillah artinya kalau datang nasihat kepada kita kok itu bersinggungan dengan kita keburukan kita atau teguran bagi kita kita harus bersyukur kepada Allah karena itu adalah kebaikan untuk kita kebaikan untuk kita teguran teguran peringatan peringatan dan nasihat nasihat itu menjadi kebaikan kalau kita ini mau menerima menamilah fali nafsihi karena orang yang beramal itu kebaikannya akan kembali kepada diri dirinya bapak ibu muslimin rahimah konglah jadi itu diantara adabnya kita tolabul ilmi harus merasa senang dan merasa rito dengan apa yang kita pelajari dalil sudah jelas Al-Quran dibacakan hadis-hadis Nabi disampaikan harus ada di dalam diri kita merasa senang kalau itu berkaitan dan menegur kita maka itulah kebaikan bagi kita yang kita itu bisa merubah diri mengikuti nasihat mengikuti seruan 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 dari Al-Quran dan hak hati karena itu sifatnya orang-orang yang beriman jadi kalau itu berkaitan dengan kita itu adalah kebaikan demikian juga dalam persoalan-persoalan yang lainnya kalau bicara menjanjikan sesuatu untuk yang akan datang jangan menjanjikan dengan kepastian karena itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali kalau kita ucapkan insya insyaallah nanti ngaji ya insyaallah saya akan datang insyaallah besok saya akan hadir insyaallah besok akan saya selesaikan insyaallah karena menjanjikan sesuatu kita akan melakukan sesuatu untuk yang akan datang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan insya rawsah insyaallah insyaallah itu biasa kita dengar kadang-kadang demikian insyaallah rawsah insyaallah kok ragu-ragu mengucapkan insya insyaallah ini paradigma atau pandangan yang tidak benar ya justru Islam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan insya insyaallah saya sudah membuktikan bapak ibu muslimin rahimakullah orang kafir cina jadi orang tidak beriman jadi saya pakai insyaallah situ tidak pakai insyaallah saya beli barang nanti sore jam 4 barangnya sudah ada disini betul pak betul iya nanti sore jam 4 insyaallah tidak usah insyaallah pasti nanti jam 4 datang kesini ternyata mundur karena barangnya telat jadi tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang makanya Islam datang kepada kita Islam menyampaikan agar kita ini mengucapkan insyaallah dan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu termasuk ini yaitu mengusap khof pada waktu kita berwudhu ibu-ibu nanti praktek dereng yang pakai kaos kaki yang pakai sepatu itu kalau wudhu itu tidak perlu dilepas waktu kita jadi musafir tidak usah dibasai jadi wudhunya begini jadi setelah semuanya jangkap pada waktu mengusap kaki diusap bagian atasnya saja pakai air kan wudhunya tadi pakai air asalnya ini namanya mengusap khof ini babnya mengusap khof penutup kaki nah wudhu pakai air berkumur semuanya sampai kepala terakhir kaki pada waktu mengusap kaki tidak usah diusap kakinya tapi penutupnya saja yang bagian atas diusap begini saja satu kali jadi diusap begini saja yang bagian atas bukan bawahnya nah kemudian kita sholat pakai sepatu itu boleh kalau alasnya pasir atau tanah alasnya ngantin kalau sholat tampil sepatu jadi masalah atau kalau pakai kaos kaki tidak apa-apa pada waktu berwudhu kaos kaki yang bagian atas ini yang diusap satu kali saja ini wudhu yang diajarkan oleh nabi kalau kita melakukan perjalanan dan batasannya itu tiga hari bagi kita mungkin yang mukim yang mukim itu berarti tidak melakukan perjalanan karena situasi dan kondisi harus pakai sepatu harus pakai penutup kaki boleh pakai kaos kaki itu hanya satu hari saja batasannya tetapi sebelumnya sebelum melakukan wudhu yang seperti itu ini sudah dimasukkan sebelum dimasukkan itu sudah dalam keadaan bersih sudah dalam keadaan suci jadi satu hari perjalanan dua hari perjalanan sampai tiga hari meskipun dia harus masuk wc kamar mandi dia kencing kemudian dia berak gitu kudunya bagaimana ya begitu tidak perlu dilepas itu batasannya tiga hari saat ini pun kamar mandinya tidak seperti dulu jadi tetap itu suci tidak ada masalah cuman tidak sholatnya tidak di tempat yang seperti ini sholatnya di padang pasir jadi kalau misalnya sakit misalnya kajemen ngereges nama kaos kaki gitu nah utuhnya bagaimana itu tadi cara wuduhnya sakit yang kanan terlebih dahulu kemudian yang yang kiri jelas nama bata ini jadi yang diusap bukan kakinya tapi yang diusap adalah penutup kaki ini kok aneh ini ya tambah ngaji tambah ngaji kok tambah rodo aneh ini mau sholat gak sepatu jadi boleh jeneng tanalas ngaji sepatu tanalas sholat disana mau pulang gak memungkinkan ya sholat di hutan gak apa-apa di tegal gak apa-apa utuhnya bagaimana kalau ada air pakai air tidak usah dilepas sepatunya sholat disitu di tempat itu kalau tidak ada air ya lebih mudah lagi tayam mum bersuci berwudu dengan debu berwudu dengan debu tidak dengan air ini ini saudara yang dilajangkan nanti sepuluh tanggertakan nah ini tabi ini berkata saya itu masih mamang di dalam hati saya masalah mengusap di atas dua kofnya sesudah sesudah berak wal baul dan sesudah kencing karena di dalam keterangan hatis yang lain batasannya tiga hari meskipun masuk kamar mandi dia berak dia kencing wudunya dia 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 waktu berak dan kenceng ya dijaga kebersihan dirasa aman dirasa nyaman dirasa sudah selesai kemudian wudunya bagaimana yang diusap adalah kofnya yang diatasnya bagdal goit wal bol ini enten yang mamang enten yang mamang kok mantep belas ini saya wudu menes akhirnya kepingin wudunya sempur sempurna akhirnya datang kepada Sintenik Wawus sofan kepada sahabat itu unek unek yang mamang itu yang ragu ragu tentang pengusapan penutup kaki tadi itu atau kof tadi itu ditanyakan makanya tanya wakunta imro'an min ashab bin nabi kamu kan seseorang diantara sahabat nabi kamu salah satu dari sahabat nabi lah saya datang faji tuas aluka hal sami tahu saya datang kepada kamu saya tanya apa bener kamu mendengar dari nabi yad kurufi dalika say'an bahwa mengusap kof itu walaupun bagdal waid wal baul maka dijawab oleh sahabat nabi na'am oh iya jadi batasannya tiga hari atau satu hari bagi mukim cara wudunya yang diusap bukan kakinya tapi yang diusap adalah kofnya meskipun dia harus apa menyelesaikan hajat kebutuhannya yaitu kencing atau berak wudunya seperti itu itu tidak ada masalah jadi melihat situasi dan kondisi kalau misalnya dilakukan tidak demikian pun juga tidak ada masalah misalnya kulon jenengan safar kita melakukan perjalanan kita wudunya sempurna ya tidak ada masalah tidak perlu wah tidak sah wudunya tidak perlu begitu kenapa sudah ada contoh dari rasulillah sallallahu alaihi wassalam sama seperti kalau orang itu sudah dia karena dia musafir dia menjama atau dia mengkosor sholatnya sudah sholat ya sudah enaknya sholat bareng-bareng meneh padahal sudah sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh rasulillah sallallahu alaihi wa'alihi wassalam yang terpenting bagi kita bapak ibu muslimin rahimah kumlah apa yang kita lakukan dari ibadah dan amal-amal sholat yang perlu kita ketahui yang perlu kita perhatikan adalah kita beramal sesuai dengan tuntunan kita beramal sesuai dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wassalam yang penting itu jadi dalam mengamalkan Islam ya seperti itu datang kepada kita ilmu Al-Quran hadis Nabi benar kita terima kemudian kita amalkan itulah Islam dan manah dan itu dicontohkan oleh para sahabat para sahabat kalau ditegur dengan ayat-ayat atau nasihat dari Nabi sallallahu salam nah mereka langsung merubah sehingga ke depan bagi kita Bapak Ibu Muslimin rahimah ke depannya kalau datang kepada kita ilmu Al-Quran bicara kepada kita hadis Nabi sampai kepada kita yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu assalam maka kewajiban kita adalah beriman kemudian merubah diri kita mengikuti nasihat 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 lakana khairullahum ya terakhir Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran walau anahum fa'alu seandainya mereka mau memperbuat mau mengerjakan mayu aduna apa yang mereka itu dinasihati lakana khairullahum itu menjadi kebaikan bagi mereka jadi kalau kita dinasihati walaupun pedas nasihatnya misalnya tapi benar Al-Quran dan hadis maka kewajiban kita adalah fa'alu mengikuti menerima mengikuti beriman beramal maka kata Allah lakana khairullahum itu akan menjadi kebaikan bagi kita hadisnya belum terselesaikan insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu pertemuan berikutnya entah saya perlu tidak katakan kita sisihkan untuk mendoakan saudara kita yang di uji oleh Allah dengan musibah di uji oleh Allah dengan bermacamnya macam ujian yang berat agar dimudahkan dilonggarkan diringankan dimudahkan urusannya yang sakit disembuhkan Allahumma 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 salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati